Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat malam pemirsa youtube dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Heriqbal di channel youtube Heriqbal Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Mengubah notread menjadi sebuah perangkat berbasis smoothbuzz Dan untuk itu kita akan menggunakan Sebuah aplikasi di google playstore Yang namanya klasik monitor Dia ini mengakses smoothbuzz Jadi kita bisa mengakses smoothbuzz Seperti ini programnya Dan ini program ini dia menggunakan mengambil data dari notread Seperti itu kita bisa lihat kalau kita buka notread disini Kita bisa tambahin Maka disini juga berubah Tambahin dia berubah Perubahan Tokoh telepower Proses tersebut bisa terjadi karena Ada flow disini ya Jadi ketika kita melakukan satu input Maka ada function yang Lalu menyimpannya ke modbus Untuk modbusnya saya menggunakan Dari pada modbus kontribut ini Ada yang namanya modbus server Modbus server ini adalah untuk membuat notread menjadi modbus lewat jalur TCP IP Untuk itu kita bisa lihat disini settingannya 0 0 0 Respond delay Per 1000 milisecond Lalu unit id nya berapa yang mau kita set Disini ada gate coil Artinya kalau misalnya unit id yang di request sama Lalu address yang dikirim adalah lebih besar Dan ada sebetulnya yang dikirim Maka dia akan menambah Gate coil Kalau misalnya yang di request sama Maka dia akan read unit Itu gate id Ini ada programnya Function Lalu Untuk set register ketika dia ada data baru Maka dia set register address berapa Valuenya apa Unit id nya berapa Address Dia split address Lalu dimasukin kesini Sehingga di write Jadi ini semua adalah function Yang dibuat oleh Modbus flag server node Nah untuk itu Kita bisa lihat disini Ketika saya meng-input vault Dengan angka 7.6 Maka yang dilakukan oleh Aplikasi ini adalah Seperti ini Formatnya untuk me-write Jadi value nya diambil dari Pallet yang dikali 10 Lalu register nya adalah holding Address nya 4.1.1.5 Disable message output False Jadi ketika ada Inputan Dari sini Maka Dia ada function Yang gunanya untuk me-write Sehingga lewat aplikasi Android kita bisa lihat Contohnya Saya akan bikin 216 Maka dia berubah 217 Dia berubah Selain kita bisa lewat Android Tentu saja Kita juga coba Kalau kita menggunakan Lewat aplikasi lain Dalam hal ini Kita menggunakan 100 live panel Jadi kalau kita Gunakan 100 live panel Sama Kita naikin Karena ini kan Bacanya Modbus Ini juga sama Power Ya Karena ini Battery volts Kita turunin Kita naikin Nah ini bisa terjadi Karena Di aplikasi ini Menggunakan Modbus Adresnya Local house Modbus spot Dan sebagainya Lalu kita panggil Tag-tagnya Sesuai dengan Tag yang Ada Demikian juga untuk Aplikasi Si ini ya Kita bisa Setting disini Jadi kalau Kita mau Tambahin Kita tinggal Kalau kita mau Tambahin Kita tinggal Tambahin Masukin Adresnya Port 502 Dan IP address Lalu Dia akan Menampilkan Membaca Data yang ada Untuk Program ini Bisa didapatkan Di Google store Ini programnya Ada di Google store Play Google store Bisa didownload Langsung Programnya Jadi ini Program sebetulnya Ini Program ini Gunanya untuk Membaca Kasih monitor Ya Jadi untuk Ngebuktiin bahwa Note Trap Bisa dijadikan Sebagai Slave Bisa lihat Di Pasif Monitor Kita bisa Lihat disini Penambahan Tambahin Lagi Juga Di Live Panel Panelnya Oke Jadi Untuk Membuat Note Red Menjadi Modbus Kita Menggunakan Modbus Flex Server Note Nah ini Ada Ada Dimana Ada Disini Tinggal Dicantumin Aja Lalu Cara Membuat Merwritenya Kita Menggunakan Message Pilot Seperti Biasa Ini Mungkin Biar Lebih Jelas Ya Mopet Nah ini Jadi Valuenya Ini Adalah Berasal Dari Inputan Kita Yang Dikali 10 Lalu Register Adalah Plus Holding Adres Adres Modbus Lalu Disable Masjid Output 0 Sehingga Kalau Kita Lihat Di Sini Maka Saya Tambahin Saya Berubah Demikian Juga Dengan Baterai Kita Bisa Rubah Atau Kita Juga Bisa Lihat Energinya Kita Bisa Lihat Di Live Panel Sama Jadi Ini Lewat Android Dibaca Latrat Lewat Desktop Dan Ini Semua Merujuk Kepada Kepain Tambahin Jadi Ini Nulisnya Ke Modbus Ini Entry Lalu Ada Function Function Ini Seperti Ini Jadi Kita Tinggal Taruh Alamat Seperti Itu Setelah Itu Baru Di Posting Kesini Dimana Ada Untuk Ada Function Yang Dibikin Oleh Indikasi Ini Ketika Masukin Address Value Dan Unit ID Maka Ada Ada Pengecekan Kita Unit Sama Lalu Ada Disput Address Lalu Baru Dikasih White Dengan 2 Integer 16 E Jadi Hanya Bisa White Integer Maka Hasilnya Kita Bisa Lihat Kalau Kita Tambahin Kalau Kita Tambahin Lagi Disini Angkanya Maka Otomatik Berubah Misalnya Ter Power Ya Silahkan Dicoba Sendiri Laman Ada Di Kolom Keterangan Bisa Didownload Sendiri Dan Dicoba Sendiri Sekian Yang Saya Bisa Sampaikan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Pembrokat